Istana Pulau S, jilid 14 maka biarpun sikapnya tak acuh, diam-diam sumah hoat memperhatikan laki-laki itu dan menduga bahwa orang itu tentulah bukan orang sembarangan, sungguh pun tak tampak sebatang pun senjata pada dirinya. Timbul kegembiraannya karena ada sesuatu yang menarik hatinya dan di dalam hatinya timbul pula keyakinan bahwa munculnya seorang tokoh luar biasa seperti ini tentu akan disusul dengan peristiwa yang menarik. Akan tetapi ia meragu. Jangan-jangan orang yang masih muda ini hanya berlagak saja, karena pada waktu itu memang tidak jarang orang berlagak dengan pakaian dan sikap yang aneh-aneh agar dianggap orang aneh, atau setidaknya agar dianggap bahwa dia adalah lain daripada yang lain. Si pelayan yang sudah biasa melayani orang-orang Kang O, kalau tadinya menganggap laki-laki itu sebangsa pengemis yang merugikan, kini dapat menduga pula bahwa orang aneh itu tentulah seorang Kang O, maka ia bertanya dengan sikap hormat. Si cuh hendak memesan apakah? Apakah tetapi orang itu tidak menjawab, hanya memandang ke arah pintu depan. Si pelayan menoleh ke arah pintu dan tiba-tiba mukanya berubah, senyumnya melebar dan serta merta ia meninggalkan orang itu dan lari terbungkuk-bungkuk menyambut datangnya serombongan tamu yang tiba. Melihat ini Sumah Hoat memandang pula dan diam-diam ia menaruh perhatian karena dapat menduga dari langkah-langkah kaki dan sikap lima orang itu bahwa mereka adalah orang-orang penting dan orang-orang yang memiliki ilmu kepandayan tinggi. Mereka itu terdiri dari dua orang yang pakaiannya seperti perwira tinggi, dua orang pula berpakaian sebagai orang-orang Kang O dengan pedang di punggung, dan seorang lagi adalah Hoasyo berkepala gundul dan berpakaian serba kuning. Pada waktu sekacau itu, melihat seorang pendekta Hoasyo memasuki restoran bukan merupakan penglihatan aneh. Lima orang itu memasuki ruangan sambil bercakap-cakap dan tertawa-tawa. Si pelayan yang menyambut segera berkata, Selamat datang, Gowi, Cuan Berlima, yang terhormat. Pesanan Ciyangkun kemarin telah kami sediakan. Silakan, disanalah tempat terhormat Gowi. Pelayan itu dengan bantuan beberapa orang temannya lalu mengatur meja, tiga meja disatukan di tengah ruangan itu, di depan meja sumah Hoat dan orang bertelanjang kaki. Dengan sikap angku lima orang itu menarik kursi dan duduk mengelilingi meja, dua orang perwira membelakangi sumah Hoat dan si Tosu membelakangi meja laki-laki berkaki telanjang. Sumah Hoat mulai makan, akan tetapi diam-diam ia memperhatikan lima orang itu, dan juga memperhatikan si kaki telanjang yang masih belum memesan makanan karena ditinggalkan pelayan yang kini sibuk melayani lima orang itu. Karena lima orang itu menanti pesanan makanan mereka yang amat banyak sambil bercakap-cakap perlahan, sumah Hoat sambil makan memasang telinga dan menangkap percakapan mereka. Sungguh menjemukan sekali keledai-keledai gundul itu kata seorang perwira yang bertubuh tinggi besar. Akan tetapi, mulai malam nanti mereka tidak akan dapat tinggal diam lagi kata perwira kurus sambil tertawa. Kabarnya mereka liai, kata orang yang berpakaian tokoh Keng O, bajunya berwarna biru. Ak-ah, yang liai hanya ketuanya, dan Pinto sanggup melawannya, kata si Tosu dengan suara rendah. Pinto akan memperkenalkan diri sebagai tokoh Hoasan. SSTT, harap Totiang hati-hati, perwira gemuk mencela dan menoleh ke kanan-kiri. Takut apa Tosu itu berseru dan melirik ke arah sumah Hoat yang masih makan dan berpura-pura tidak mendengar. Semua sudah diatur baik. Memang Hoat Totiang benar. Kalau pusat perkumpulan mereka mendengar bahwa cabang mereka terbasmi oleh perwira Song dan tokoh Hoasan, hendak kulihat apakah ketua pusatnya akan tetap dingin saja, kata pula perwira kurus. Percakapan mereka terhenti karena munculnya empat orang pelayan yang membawa hidangan yang mereka pesan. Banyak benar hidangan itu dan mereka sudah mempersiapkan sumpit ketika mereka dikejutkan oleh suara orang mengebrak meja sambil berseru. Hi, bung pelayan yang tidak adil. Aku sudah datang lebih dulu dan pesan lebih dulu, mengapa orang-orang lain yang datang belakangan dilayani lebih dulu? Sungguh menjemukan. Si Cu, harap bersabar pelayan membujuk dengan wajah ketakutan, bukan takut terhadap si kaki telanjang, melainkan takut kepada rombongan lima orang itu karena ia membungkut-bungkut kepada dua orang perwira sambil menggumam, siangkun, maafkan. Melihat ini sumah Hoat menjadi panas perutnya dan ia pun berkata, pelayan, tugasmu melayani tamu yang sama-sama membayar tanpa pilih kedudukan dan pilih kasih. Pelayan itu makin ketakutan dan empat orang pelayan mundur-mundur ketika melihat betapa lima orang itu pelototkan mati meresak. Si perwira kurus memencet hidungnya dan berkata, wah-wah, banyak sekali lalat di sini. Membikin orang kurang bernafsu makan saja. Biarku basmi lalat-lalat ini katanya dan menyambar kain lap dari pundak seorang pelayan. Kain itu ia gerakan ke atas, ke kanan-kiri dan belasan ekor lalat yang memang banyak terdapat di situ. Kain itu terkena sambaran angin pukulan, runtuh semua ke atas meja si kaki telanjang. Si kaki telanjang melihat bangkai belasan ekor lalat di atas mejanya, dan terdengarlah suara ketawa lima orang itu terbahak-bahak. Hahaha si perwira kurus yang memperlihatkan kepandainya itu tertawa. Kalau sudah hamat kelaparan, lalat pun merupakan hidangan yang lumayan. Hahaha lima orang itu bertawa lagi, yang paling keras ketawanya adalah si perwira kurus karena ia sengaja hendak menghina si kaki telanjang. Perwira kurus ini lalu menoleh dan mengerling ke arah si kaki telanjang, masih sambil tertawa. Hahaha tiba-tiba si perwira kurus menghentikan ketawanya. Matanya mendelik, ia terbatuk-batuk dan berusaha mengeluarkan tiga ekor lalat yang menyambar masuk mulutnya yang tadi tertawa dan kini bersarang ketenggorokannya. Haaak aga, haaak huaak, eh kau kenapa temannya, si perwira gemuk bertanya. Juga tiga orang lainnya memandang heran, menghentikan ketawa mereka. Ugruga, lalat, masuk mulut, si berdebah perwira kurus itu terbatuk-batuk dan empat orang temannya tertawa-tawa geli, akan tetapi mereka itu menjadi terheran-heran juga mengapa ada lalat bisa masuk ke mulut teman mereka. Tiga ekor, ihaha, huak, si keparat perwira itu menyumpah-yumpah dan terpaksa menelan tiga ekor lalat itu karena tidak berhasil mengeluarkannya. Empat orang temannya makin terheran. Sumah Hoat memandang dengan kagum. Ia melihat tadi betapa si kaki telanjang itu menggunakan telunjuk kirinya menyentil tiga ekor bangkai lalat dari atas mejanya dan menerbangkan bangkai tiga ekor lalat itu memasuki mulut si perwira kurus. Dia ikut merasa gembira dan tak dapat menahan ketawanya. Hahaha, bagi yang kelaparan memang tiga ekor bangkai lalat juga merupakan hidangan lumayan. Lima orang itu semua menengok kepada sumah Hoat, dan si perwira gemuk lalu minum araknya setelah berkata, menangkap lalat banyak caranya, aku suka dengan care ini. Setelah minum arak semulut penuh, ia lalu menyemburkan arak dari mulutnya ke arah lalat-lalat yang berterbangan. Belasan ekor lalat disambar percikan arak, dan berikut percikan araknya, bangkai-bangkai lalat itu menyambar ke arah sumah Hoat. Ini pun merupakan demonstrasi kepandayan yang tidak rendah karena seperti halnya si perwira kurus tadi, si gemuk itu pun menyembur dengan pengorahan tenaga sinkang yang kuat. Dengan tenang sumah Hoat melambaikan tangan kirinya dan percikan arak bersama bangkai-bangkai lalat itu terputar-putar. Kemudian ia mengangkat mangkau kuah dan semua percikan arak berikut bangkai lalat masuk ke dalam mangkau itu, semua masuk dengan tepat seolah-olah dituangkan ke situ. Sumah Hoat memandang kepada si gemuk dan berkata, kalau orang gemar kuah daging lalat, silakan minum maka terbanglah mangkau dan kuah itu ke arah si perwira gemuk. Setan si perwira berseru dan mengelak dengan jalan melempar tubuh ke belakang, akan tetapi mangkau itu melayang dari atas dan mengguyur kepalanya sehingga kepalanya dan mukanya tersiram kuah dan bangkai-bangkai lalat. Biarpun ia gelagapan dan mukanya terasa perih, tangan perwira gemuk itu masih berhasil menangkap mangkau dan sekali remas mangkau itu hancur berkeping-keping. Hahaha! Hebat! Hebat! Ada yang suka mengganyang lalat mentah-mentah, ada pula yang suka mandi kuah lalat, hahaha! Kini si kaki telanjang yang berjingkrak dan bertepuk tangan. Diam-diam ia kagum sekali menyaksikan kepandayan pemuda pesolek tampan yang tadi sudah menarik perhatiannya itu. Makanlah si perwira kurus menyambar dua buah mangkok sayurnya yang belum dimakan sesendok pun, dilemparkan ke arah si kaki telanjang. Akan tetapi orang aneh ini menerima dua buah mangkok itu dengan kedua tangannya, tangkas sekali gerakannya sehingga ketika ia meletakkan dua buah mangkok itu, tidak ada setetes pun kuahnya tumpah. Hahaha! Lagi! Lagi katanya gembira. Dua orang kengow yang melihat ini menjadi penasaran, mereka pun menyambar mangkok-mangkok masakan dan melemparkan ke arah si kaki telanjang. Cepat sekali sambaran mangkok-mangkok itu, namun si kaki telanjang lebih cepat lagi menerima mangkok-mangkok itu seperti seorang pemain akrobat yang mahir dan susulan mangkok-mangkok berikutnya diterima semua sampai semua hidangan dari atas meja. Lima orang itu kini pindah ke mejanya. Sehingga tiba-tiba tampak sinar berkelebat, sinar putih yang menyambar cepat bukan main ke arah si kaki telanjang. Melihat ini Sumah Hoat terkejut. Yang melempar itu adalah si Tosu dan yang dilemparkan adalah sebuah piring sehingga senjata rahasia itu menyambar cepat bukan main, padahal saat itu si kaki telanjang sedang sibuk menerima sambaran mangkok-mangkok terakhir. Kesini Sumah Hoat mementak, tangannya diulur ke depan dengan pengorahan singkangnya yang kuat dan piring yang berubah menjadi sinar putih itu seperti bernyawa, berputaran dan melayang ke arah tangan Sumah Hoat yang menerimanya dan dengan tenang meletakkannya ke atas meja. Lima orang itu terkejut bukan main. Tak mereka sangka bahwa di dalam restoran itu terdapat dua orang yang demikian lihai. Mereka tahu diri, bahkan si Tosu yang memiliki kepandayan tertinggi di antara mereka cepat bangkit berdiri dan menjurah dengan hormat. Maafkan Pinto dan teman-teman yang tidak melihat dua buah gunung taisan menjulang tinggi di depan mata. Ucapan ini biasa dilakukan oleh orang-orang Cengho yang mengakui keunggulan orang pandai. Empat orang temannya juga sudah bangkit berdiri dan menjurah. Akan tetapi Sumah Hoat dan si kaki telanjang itu sama sekali tidak berdiri, tetap duduk dengan tenang. Mohon tanya, Ji Wing Hiong dari aliran manakah tiba-tiba si kurus, perwira yang tadi mengganyang tiga ekor lalat bertanya. Aku bukan dari aliran apapun juga dan tidak mempunyai urusan dengan siapapun juga, kata Sumah Hoat Acung. Hehehe, dan aku pun hanya seorang perantau yang tidak mempunyai sandaran, seorang manusia biasa biarpun bukan tergolong lalat hijau, kata si kaki telanjang sambil tertawa. Kalau begitu, sekali lagi maaf, kata si perwira kurus. Karena belum mengenal, kami telah bersikap lancang dan harap jiwi tidak mencampuri urusan kami. Hahaha, sahabat yang baik, engkau terlalu merendah. Setelah menjamu kami dengan hidangan-hidangan yang begitu komplit, siapa bilang bahwa kalian belum mengenal kami? Terima kasih, ya. Perwira gemuk yang kini bersikap hormat dan berhati-hati, menjurah ke arah si kaki telanjang sambil berkata, hidangan kami hanya sekedarnya, harap Ji Wing Hiong suka menerimanya dengan senang hati. Kami mohon diri lima orang itu lalu menjurah dan membalikan tubuh hendak meninggalkan restoran itu. Eh, eh, sahabat-sahabat baik, nanti dulu si kaki telanjang bangkit berdiri dan menggapai. Harap jangan mempermainkan aku orang miskin, dan jangan akal-akalan, ya. Hidangan ini belum dibayar, kalau kalian pergi tanpa membayar, tentu aku yang ditagih, bisa repot aku membayarnya. Sahabat, biarlah aku yang membayarnya sumah hoat berkata, menganggap si kaki telanjang itu keterlaluan sekali. Tidak, mereka memberi hadiah, kenapa harus kita bayar sendiri si kaki telanjang berkata membantah. Perwira gemuk merogoh kantung bajunya dan menggapai pelayan yang datang membungkuk-bungkuk. Ini bayaran hidangan kata si perwira mengeluarkan beberapa buah uang perak dan memberikan kepada si pelayan. Si pelayan menerima dan matanya terbelalak. Uang itu terlampau banyak, akan tetapi dia bergidik ketika menerimanya. Perwira itu tidak peduli dan pergilah dia bersama empat temannya meninggalkan restoran. Hei, kenapa kau benong? Apakah bayarannya kurang si kaki telanjang menegur pelayan? Kalau kurang bilang saja, mereka harus menambahnya. Tidak, tidak kurang malah lebih, akan tetapi, pelayan itu memperlihatkan perak yang berada di telapak tangannya dan ternyata bahwa potongan-potongan uang perak itu kini telah menjadi satu seperti di jepit-jepitan baja yang amat kuat. Si kaki telanjang tertawa, bagus, kalau lebih, berikan kelebihannya untuk menambah harak. Pelayan ini pergi tanpa berani membantah. Kalau lima orang itu saja bersikap mengalah dan gentar terhadap dua orang aneh ini, apalagi dia. Mari, sahabat yang tampan. Kita makan bersama. Sumah Hoat menjawab, makanlah sendiri. Aku tidak rakus. Si kaki telanjang terbelalak, kemudian bangkit berdiri dan membungkuk. Air, dasar aku si tukang rakus. Perkenalkan, aku tidak mempunyai nama, akan tetapi orang-orang sinting di dunia ini menyebutku Im Yang Sencu. Sumah Hoat terkejut. Dia sudah mendengar nama besar orang aneh ini dan sama sekali tidak pernah disangkanya bahwa orangnya masih begitu muda, namun namanya sudah menggemparkan dunia persilatan. Menurut kabar yang ia peroleh, Im Yang Sencu adalah seorang tokoh Hoasan Pai yang dianggap murtad, menjadi seorang perantau yang ilmunya tinggi. Wataknya aneh dan gila-gilaan, akan tetapi selalu menindas kejahatan. Ia pun menjurah dan berkata, aku pun tidak mempunyai nama, dan orang-orang suci di dunia ini menyebutku Jai Hwe Asyan. Hai Im Yang Sencu meloncat bangun, kemudian menggeleng-geleng kepala dan menggoyang-goyangkan tangannya, jangan berkelakar, kawan. Orang seperti engkau ini tidak patut disebut Jai Hwe Asyan. Akan tetapi memang benar akulah Jai Hwe Asyan, dan kalau engkau merasa terlalu suci untuk berdekatan dengan wah-wah, stop! Biar engkau Jai Hwe Asyan atau Jai Hwe AKWI, setan, aku tidak peduli. Yang penting kita berdua hari ini bertemu secara kebetulan dan menyenangkan sekali. Kupersilakan engkau sudi menemaniku. Makanan di mejamu tentu sudah kotor kena percikan arak bau dari mulut orang tadi. Sumah Hoat memang tertarik sekali untuk berkenalan dengan orang aneh yang telah ia lihat sendiri keliayanya tadi, maka ia lalu bangkit berdiri dan pindah duduk, menghadapi meja si kaki telanjang. Mereka lalu makan minum, dan karena ing yang sencu makan dengan lahapnya tanpa bicara, Sumah Hoat juga makan tanpa berkata sesuatu. Benarkah engkau Jai Hwe Asyan tiba-tiba Im Yang Sencu bertanya? Kalau benar mengapa Sumah Hoat balas bertanya? Im Yang Sencu tertawa. Engkau jantan sejati. Akan tetapi aku masih tak bisa percaya. Akan tetapi aku tidak bisa percaya bahwa engkau adalah Jai Hwe Asyan yang tersohor itu. Kalau engkau ragu-ragu, aku pun meragukan apakah benar engkau ini Im Yang Sencu yang terkenal. Hahaha. Bagus, bagus. Apakah artinya nama julukan? Yang penting kecocokan hati, dan aku cocok sekali denganmu. Biarlah kita saling menutup metle terhadap nama. Eh, sahabat, bagaimana pendapatmu tentang lima orang tadi? Mereka liai, akan tetapi sombong. Im Yang Sencu mengangguk-angguk. Mereka merupakan lawan-lawan tangguh, terutama si Tosubawi yang hendak menodai nama Hoa San Pai tadi. Dan si gemuk yang mencengkeramu wang perak membuktikan bahwa singkangnya tinggi. Eh, apa yang hendak kau lakukan terhadap rencana mereka? Rencana yang mana? Tentang niat mereka menyerbu kelenteng? Aku tidak mengerti dan tidak peduli, jawab semahaat. Ayuh, engkau sudah tahu mereka akan menyerbu kelenteng dan membasmi Hoa San Pai di sana dan masih tidak peduli? Dengar baik-baik, yang hendak mereka serbu adalah kelenteng cabang Xiao Lim Pai, dan mereka itu hendak membakar hati tokoh-tokoh Xiao Lim Pai, terutama ketua Xiao Lim Pai, Kianti Ho Siang. Biarpun Im Yang Sencu bicara penuh gairah dan semangat, Sumah Hoa mendengarkan dengan sikap dingin dan melanjutkan menyumpit dan makan potongan daging. Tidak ada sangkut prautnya dengan aku, jawabnya. Apa Im Yang Sencu membelalakan matanya? Jai Hwe Asian, kalau benar kau Jai Hwe Asian, salahkan pendengaranku selama ini bahwa di samping, eh, kebiasaanmu yang tidak terpuji, engkau adalah seorang pendekar yang selalu siap mengulurkan tangan menentang kejahatan. Mendengar ini Sumah Hoa menunda sumpitnya dan memandang tajam. Im Yang Sencu, tentang kebiasaanku, itu adalah urusan pribadi. Dan tentang sifat pendekar, aku bukan seorang pendekar, akan tetapi aku bukan pula seorang yang suka mencampuri urusan permusuhan orang lain, sedangkan aku belum tahu siapa salah dan siapa yang benar. Im Yang Sencu mengjelenggelengkan kepalanya. Aih Aih, sampai begitu jauhkah engkau mengerti tentang keadaan di dunia Kang Ou dan kerajaan? Aku tidak ada urusan dengan kerajaan dan dunia Kang Ou. Kalau begitu, engkau perlu mengerti. Im Yang Sencu lalu menceritakan pendirian Xiao Lim Pai tentang pertentangan-pertentangan yang timbul antara kerajaan Song dan banyak pembesar-pembesar daerah yang hendak berdiri sendiri. Kemudian ia menambahkan, nah, siapakah yang tidak kagum akan kebijaksanaan Kianti Ho Siang, ketua Xiao Lim Pai yang sakti itu? Akan tetapi sekarang, lima orang cecungguk tadi hendak merusak pendiriannya yang bijaksana itu. Si Tosu hendak menyamar sebagai Tosu Ho Asan Pai membunuh ketua cabang Xiao Lim Si, hal ini berarti mereka hendak mengadu domba antara Xiao Lim Pai dan Ho Asan Pai. Kemudian dua orang perwira tadi hendak menyamar sebagai perwira-perwira Song, ini berarti orang-orang ini hendak melawan kerajaan Song dan membantu para pemerontak. Tidak kasihan kah engkau kepada pendekta-pendekta Xiao Lim Pai yang tidak berdosa dan tidak sayangnya engkau kalau melihat penderian yang bijaksana itu menjadi berantakan? Sumah Ho At tertarik sekali. Dia sudah mendengar bahwa di antara para tokoh besar, kedudukan ketua Xiao Lim Pai, Kianti Ho Siang, amatlah tinggi dan kesaktiannya dapat disejajarkan dengan paman tuanya, Menteri Kam Leong. Dia sudah mendengar pula bahwa Menteri Kam telah tewas dikeroyok pasukan kerajaan di bawah pimpinan ayahnya sendiri, hal yang amat menyesalkan hatinya. Im Yang Seng Chu, bagaimana engkau bisa tahu bahwa mereka tadi hendak membasmi para hosyo kelenteng Xiao Lim Si? Yang ditanya tertawa, biarpun dalam hal ilmu kepandayan aku masih kalah jauh dibandingkan denganmu, akan tetapi agaknya tentang dunia kengkau aku lebih tahu. Mereka bicara tentang keledai-keledai gundul yang berarti hosyo, dan di kota Lokiu ini satu-satunya kelenteng yang memiliki hosyo-hosyo lihai hanyalah kelenteng Xiao Lim Si di sebelah barat kota. Dan percakapan mereka tadi cocok dengan keadaan pada waktu ini. Sudahlah, kalau memang engkau tidak memiliki kegagahan biar aku sendiri yang akan membela para hosyo-siao lim Pai. Sumah Hoa tersenyum dingin. Silakan. Im Yang Seng Chu menenggak aratnya, lalu bangkit berdiri dengan sikap marah. Sebaiknya mulai saat ini, julukanmu dirubah menjadi JHW AKWI, setan pemetik bunga, saja. Selamat tinggal. Im Yang Seng Chu lalu meninggalkan Sumah Hoa dan pergi dengan cepat, memanggul tongkat dan buntalan pakaiannya. Tak lama kemudian, Sumah Hoa juga meninggalkan restoran itu setelah membayar makanan yang dipesannya tadi. Im Yang Seng Chu maklum bahwa seorang diri saja dia akan kurang kuat untuk menghadapi lima orang lihai yang hendak menyerang Xiao Lim Si, maka ia langsung pergi ke kuil itu yang berada di sebelah barat, di ujung kota. Saya mohon bertemu dengan Gin Sim Hwasio yang mengepalai kuil ini, katanya kepada penjaga kuil. Penjaga kuil itu, seorang Hwasio muda, memandang Im Yang Seng Chu penuh kecurigaan dan menjawab, suhu sedang bersemedi, tidak boleh diganggu. Kalau si Chu hendak bersembahyang, Xiao Cheng dapat melayani si Chu. Im Yang Seng Chu menjadi tidak sabar menyaksikan pandang macu Hwasio muda itu mengandung kecurigaan, maka katanya keras, aku mempunyai urusan penting sekali dengan Gin Sim Hwasio, urusan yang menyangkut persoalan jatuh bangunnya Xiao Lim Si ini, dan juga termasuk urusan mati hidupmu. Harap jangan banyak curiga dan lekas minta Gin Sim Hwasio keluar menemui ku. Alis Hwasio itu bekerut. Tamu ini biarpun aneh dan tidak bersepatu, usianya hanya sebaya dengan dia, mengapa sikapnya begini yang ku? Maaf si Chu, jawabnya dengan sikap yang sopan namun keras. Urusan jatuh bangunnya Xiao Lim Si adalah tanggung jawab kami sendiri, adapun urusan mati hidup Xiao Cheng adalah urusan Tuhan. Si Chu tidak ada hubungannya dengan itu. Kami di sini selalu mengutamakan hidup suci dan damai, dan hanya melayani orang-orang yang ingin menikmati sinar kasih seng muda dan bersembah yang bukan main jengkelnya hati Im Yang Sen Chu melihat kekerasan hati Hwasio muda itu. Diam-diam ia memaki diri sendiri yang suka mencampuri urusan orang. Apakah dia keliru dan JHW asian yang benar? Dia penasaran dan berkata lagi, Engka sungguh terlalu curiga dan keras kepala. Katakanlah kepada suhumu bahwa aku Im Yang Sen Chu mohon bertemu. Sepasang macu Hwasio itu terbelalak. Hwasio Hwasio Xiao Lim Pai bukanlah pendeta-pendeta sembarangan. Telinga serta macu mereka tajam, pengertian mereka tentang dunia Kang Ou luas karena Hwasio Hwasio Xiao Lim Pai adalah orang-orang yang memiliki ilmu kepandaian tinggi sehingga terkenal di dunia Kang Ou. Sambil menjurah Hwasio itu berkata, Omi Tohut, kiranya orang gagah Im Yang Sen Chu yang datang. Maafkan si Chu, Xiao Cheng rasa bahwa Xiao Lim Pai tidak mempunyai urusan apa-apa dengan Hoasan Pai. Aku tidak datang sebagai utusan Hoasan Pai, melainkan karena maksud pribadi, dan yang hendak ku bicarakan adalah hal penting yang menyangkut keselamatan Xiao Lim Pai, bukan hanya mengenai kubil ini, melainkan mengenai Xiao Lim Pai seluruhnya. Lekas kau beritahukan kepada suhumu sebelum terlambat. Tiba-tiba dari sebelah dalam terdengar suara halus, siapakah yang ingin berjumpa dengan Pincheng? Im Yang Sen Chu memandang. Yang bicara itu adalah seorang Hwasio tinggi kurus yang usianya sudah 40 tahun lebih, bersikap gagah dan tangan kirinya membawa seuntai tas deh. Ia cepat menjura dan bertanya, Apakah aku berhadapan dengan Ginsim Hwasio yang mengepalai kuil ini? Benar, si Chu, Hwasio itu berkata dan balas menjura dengan hormat. Aku adalah Im Yang Sen Chu. Ada urusan penting mengenai kuil ini yang hendakku sampaikan kepada Losu Hu. Omi Tohut. Pincheng merasa menerima kehormatan besar sekali dengan kunjungan seorang pendekar Keng Owe yang ternama seperti Si Chu. Silakan masuk dan mari kita bicara di ruangan dalam. Setelah mereka memasuki ruangan dalam yang sederhana namun bersih sekali dan duduk berhadapan, Im Yang Sen Chu lalu berkata, Wajahnya serius, Ginsim Hwasio, Siau Lim Pai terancam bahaya besar. Malam nanti kuil ini akan diserbu, semua penghuninya akan dibunuh dan mungkin kuilnya akan dibakar. Hwasio tinggi kurus itu menerima berita ini dengan sikap tenang-tenang saja sungguhpun sinar keheranan dan tidak percaya terpancar dari kedua matanya. Omi Tohut. Sungguh luar biasa sekali berita yang si Chu bawa ini. Siapakah yang begitu gatal tangan hendak melakukan hal-hal hebat itu? Kami selamanya tidak bermusuhan dengan siapa juga, kami bersahabat dengan semua golongan. Aku mengerti Losu Hu In yang Sen Chu memotong tak sabar. Aku tahu sikap bijaksana yang menjadi pegangan Siau Lim Pai, dan aku kagum serta menghargai sikap yang diambil oleh ketua kalian, Kianti Hwasio yang lociampu yang terhormat. Akan tetapi, justeru sikap diam tidak mencampuri dan tidak memusuhi siapa-siapa itulah yang menjadi sebab ancaman yang akan dilakukan orang malam nanti. Mulailah Hwasio itu tertarik. Siapakah yang akan melakukan hal yang keji itu, si Chu? Dan kenapa? Aku tidak tahu mereka itu siapa, akan tetapi yang jelas, mereka itu akan menyerbu dan membasmi kuil ini dengan menyamar sebagai tokoh Hoa San Pai dan perwira-perwira kerajaan Sang. Dengan singkat namun jelas Im Yang Sen Chu lalu menceritakan tentang lima orang yang ia lihat dan dengar percakapan mereka di dalam restoran pagi hari itu. Jin Sim Hwasio adalah murid Xiao Lim Pai yang lebih condong dengan sikap Su Hengnya di pusat, yaitu Cheng San Hwasio yang bersikap keras terhadap orang-orang yang memusuhi Xiao Lim Pai, tidak seperti sikap Kianti Hwasiang. Mendengar penuturan Im Yang Sen Chu, ia mengerutkan alisnya kemudian bangkit berdiri dan menjura kepada tamunya. Banyak terima kasih akan peringatan si Chu. Im Cheng tidak percaya bahwa ada orang-orang yang berniat begitu jahat terhadap kuil ini, dan andai kata benar demikian, Im Cheng dan murid-murid akan sanggup menghadapi mereka. Selamat jalan, si Chu. Im Yang Sen Chu membelalakan mata, lo Su Hau, aku akan membantumu. Tidak baik kalau pihak luar mencampuri. Kami sanggup membelal diri dan kami tidak ingin menarik orang luar sehingga permusuhan akan berlarut-larut. Selamat jalan, si Chu. Im Yang Sen Chu hampir tidak dapat percaya. Dia diusir halus-halusan. Dengan hati mengkau Im Yang Sen Chu bangkit berdiri, menampar kepalanya sendiri dan mengomel, dasar si bodoh yang ingin mencampuri urusan orang-orang besar. Benar sekali pandangan si Jai Hwe Asean. Selamat tinggal, lo Su Hau ia membalikan tubuhnya hendak pergi. Tunggu dulu, si Chu. Hendaknya jangan salah paham. Pin Cheng berterima kasih sekali, akan tetapi kalau Pin Cheng menerima bantuan si Chu, bukankah hal ini berarti Pin Cheng perluas permusuhan dengan orang-orang yang belum kita ketahui dari golongan mana datangnya. Pin Cheng kira, kalau Pin Cheng sudah berhadapan dengan mereka, Pin Cheng dapat membujuk mereka agar tidak melanjutkan niat jahat mereka sehingga perdamaian dapat dijaga dan dipertahankan. Akan tetapi, Im Yang Sen Chu mendengus marah dan pergi meninggalkan kuil itu. Namun hatinya penasaran. Jiwa kependekarannya mengalahkan rasa jengkelnya dan biarpun penawarannya untuk membantu ditolak mentah-mentah, dia masih tetap ingin menjaga dan kalau perlu membantu pendekta-pendekta si Yau Lim Pai yang ia tahu bersih hatinya, namun juga amat keras kepalanya itu. Malam itu sunyi sekali di sekitar kuil. Malam yang gelap, akan tetapi keadaan di dalam dan di luarnya terang karena para huwasyo menyalakan lampu penerangan atas perintah Gin Sim Hwasyo. Biarpun hatinya keras dan kepercayaannya terhadap diri sendiri dan para muridnya amat besar, namun ketua kuil itu telah siap sedia dan berlaku hati-hati. Kuil cabang Si Yau Lim Pai di Lokiu ini tidak begitu besar dan Gin Sim Hwasyo hanya dibantu oleh murid-muridnya, para huwasyo muda Si Yau Lim Pai yang jumlahnya ada 20 orang. Dia merasa bahwa kedudukannya sudah cukup kuat karena murid-muridnya telah memiliki ilmu kepandayan yang lumayan. Para muridnya menjaga di sekeliling kuil, sedangkan Gin Sim Hwasyo sendiri duduk bersilah melakukan semedi di tengah ruangan depan. Menjelang tengah malam, tiba-tiba Gin Sim Hwasyo berkata, siap dan perintah ini segera disampaikan kepada semua murid sambung-menyambung. Tak lama kemudian tampaklah berkelebat bayangan enam orang yang gerakannya gesit sekali, tanda bahwa mereka adalah orang-orang berkepandayan tinggi. Melihat ini, enam orang murid kepala yang ditugaskan menjaga di dalam segera keluar membawa obor sehingga sinar penerangan di ruangan depan itu makin cemerlang menerangi wajah enam orang itu. Gin Sim Hwasyo sudah bangkit berdiri, tas deh di tangan kiri, sebatang tongkat Hwasyo di tangan kanan. Ia memandang tajam. Ia mengenal lima orang yang diceritakan im yang sencu, yaitu dua orang Kang O, dua orang berpakaian perwira, dan seorang Tosu. Akan tetapi kini bertambah dengan seorang lagi yang membuatnya terkejut karena gerakan dan sinar metu orang ini menunjukkan bahwa kepandayannya amat tinggi. Orangnya gendut pendek dan mulutnya tertawa-tawa atau tersenyum-senyum lebar, usianya kurang lebih empat puluh tahun. Liokwi siapakah malam-malam mengunjungi kuil kami secara ini? Si perwira gemuk yang agaknya memimpin penyerbuan itu tertawa sambil mencabut pedang panjang dari pinggangnya. Kami adalah dua orang perwira tinggi kerajaan sang, datang untuk membasmi kuil siau lim si karena para hwasyo siau lim tai bersekutu dengan pemerontak. Dan Pinto Tian Ek Chin Jin dari Hoa San Pai kata si Tosu sambil mengejek. Omi Tohut. Harap Cui tidak membohong lagi karena Pim Cheng sudah tahu bahwa Jiwi Chiang Kun hanyalah perwira-perwira sang yang palsu, sedangkan Toyu juga hanya menyamar sebagai Tosu Hoa San Pai. Sebaiknya katakan terus terang, apakah maksud Cui datang mengganggu? Cui sudah mendengar bahwa Siau Lim Pai tidak mau mengotorkan diri dengan pertentangan dan perebutan kekuasaan. Kami tidak mau memusuhi siapapun juga. Kalau Cui datang hendak mengobarkan kemarahan Siau Lim Pai dan memancing-mancing usaha keji, itu tidak akan berhasil, sebaliknya Cui selamanya akan merasa tidak aman. Sebaiknya Cui pergilah dengan aman sebelum kita semua melakukan dosa. Lima orang itu saling pandang dengan metle, terbelalak. Ah si keparat, tentu mereka yang membocorkan teriak si perwira kurus. Tiba-tiba terdengar suara ketawa dan tahu-tahu di situ telah muncul Im Yang Sencu yang tertawa dan berkata, Hahaha, kiranya si pemakan lalat yang datang. Eh, apakah Hengka sudah ketagihan lalat lagi dan datang ke sini hendak mencari makanan? Di sini terlalu bersih, tidak ada lalat hijau, haha. Engkau, Im Yang Sencu tiba-tiba orang pendek genuk yang tersenyum-senyum tadi melangkah maju dan menegur. Im Yang Sencu mengangguk-angguk. Hem, hem, kiranya Tai Leksiao Hut Ngeroki juga hadir. Sekarang taulah aku bahwa yang berdiri di belakang semua ini tentulah Coa Sencu. Setan kau dua orang perwira gendut dan kurus itu sudah menerjang maju, dibantu oleh dua orang Kang O, sedangkan Tosu, dan si gendut yang bukan lain adalah Tai Leksiao Hut Ngeroki menerjang Gin Sim Hwesho yang dibantu enam orang muridnya. Im Yang Sencu sudah menggerakkan tongkatnya. Sinar hitam yang lebar dan panjang bergulung di depan tubuhnya menangkis serangan empat batang pedang, dan sambil meloncat mundur mencari tempat luas ia mengecek ke arah ketua kuil cabang Syaulim Si. Bagaimana, lo suhu? Berhasilkah engkau menghadapi mereka dengan pelajaran suci agamamu? Hahaha, orang-orang macam mereka ini hanya patut dihadapi dengan tongkat penggebuk anjing. Omi Tohut, terpaksa Pim Cheng melanggar pantangan berkelahi Gin Sim Hwesho juga sudah menggerakkan tongkat Hwesho-nya dan melanjutkan, Im Yang Sencu, terima kasih atas bantuanmu, akan tetapi jangan mengotorkan kuil dengan darah atau pembunuhan. Akan tetapi, biarpun mulutnya berkata demikian, hati Hwesho ini terkejut sekali menyaksikan kelihayan dua orang lawannya, terutama si gendut yang dengan gerakan golok besarnya di tangan kanan telah membuat senjata para muridnya menyeleweng, kemudian dorongan tangan kiri yang amat kuat membuat seorang di antara muridnya roboh terjengkang dan muntah darah. Hahaha, Gin Sim Hwesho. Kalau kita tidak membunuh tentu kita yang akan terbunuh Im Yang Sencu tertawa lagi. Tongkatnya menyambar-nyambar, dan dengan ilmu kepandainya yang campur aduk ia berhasil mengacaukan pertahanan keempat orang pengeroyuknya. Im Yang Sencu adalah seorang jagoan Hoasan Pai, murid T. E. C. Chin Jin yang merupakan orang terpandai di Hoasan Pai, akan tetapi semenjak bertahun-tahun ia berkelana, berantau dan mempelajari banyak sekali ilmu silat. Memang mempelajari ilmu silat merupakan hobinya. Tidak seperti para murid Hoasan Pai yang menjaga kemurnian ilmu silat Hoasan Pai dan tidak sudi mempelajari ilmu silat gelolongan atau partai lain, Im Yang Sencu tidak pantang mempelajari ilmu silat apapun juga, baik ilmu silat kaum putih maupun kaum hitam sehingga dia dianggap murtad dari Hoasan Pai. Akan tetapi berkat kesukaannya mempelajari segala macam ilmu silat dan mengawin-ngawinkan semua ilmu itu, Im Yang Sencu memperoleh kemajuan hebat dan dia memiliki gerakan yang aneh-aneh, sedangkan keuntungan lain adalah bahwa dia mengenal dasar-dasar gerakan ilmu silat lawan sehingga memudahkannya untuk menghadapi lawan itu. Selain segala keanahan yang dimilikinya, juga jago kengow yang masih muda akan tetapi wataknya luar biasa ini mempunyai sebuah keanahan lain, yaitu dia selalu bernyanyi dan mengarang sajak setiap melakukan pertempuran. Kali ini pun dia sudah memutar tongkatnya sambil bernyanyi, suaranya lantang dan nyaring. Betapa dunia takkan kacau balo oleh tingkah makhluk bernama manusia pendekta tidak segan berbuat dosa pejabat, tidak segan berbuat hianak pendekar berubah menjadi penjahat. Si Beng Cu Jardik menggoyang kaki membiarkan anjing-anjing memperebutkan tulang tinggal dia menanti hasil terakhir. Oh dunia! Oh manusia! Sungguh menyedihkan, ataukah menggelikan? Pada saat menyanyikan bait terakhir, ujung tongkatnya yang tadinya dikempit ketika ia menggerakkan ujung satunya untuk menangkis tiga batang pedang, tiba-tiba mencuat melalui belakang ketiaknya dan langsung menyambar ke arah kaki si perwira kurus. Letak tulang kering kaki kanan si perwira kurus dihajar ujung toyah hingga retak dan rasa nyeri menusuk ke tengah jantung. Aie aaa! Aduh-aduh perwira kurus itu berloncatan dengan sebelah kaki, pedangnya terlepas dan ia berjingkrak-jingkrak memegangi kaki yang rasanya patah-patah. Yang terpukul adalah tulang kering kakinya, namun rasa nyeri menusuk-nusuk sampai jantung. Hahaha! Kalau menangis jangan terlalu lebar membuka mulut, nanti kemasukan lalat lagi Im Yang Sen Chu mengejek dan mendesak tiga orang pengeroyuknya. Imbi yang sencu, manusia sombong tiba-tiba sebatang golok besar menyambar dari belakang. Siut, terangga Imbi yang sencu mundur dan terkejut karena telapak tangannya tergetar ketika tongkatnya menangkis golok. Kiranya tai lek siau hut geroki yang menyerangnya. Ketika melihat betapa empat orang kawannya tidak mampu mengalahkan Imbi yang sencu, bahkan perwira kurus terluka, orang gendut pendek ini segera meninggalkan Ginsim Huasyu. Tosu itu sendiri cukup untuk menghadapi Ginsim Huasyu yang kini hanya dibantu oleh seorang murid, sedangkan lima orang muridnya telah roboh dan tewas. Tosu itu ternyata lihai sekali. Pedangnya menyambar-nyambar merupakan gulungan sinar putih sehingga biarpun Ginsim Huasyu sudah menggerakkan tongkat dan tasbihnya, dibantu pula oleh murid kepala, tetap saja kedua orang Huasyu ini terdesak. Betapapun juga, mereka berdua masih mampu mempertahankan diri, tidak seberat tadi ketika tai lek siau hut masih membantu si Tosu. Adapun Imbi yang sencu, biarpun masih tertawa-tawa, namun diakini bersilat dengan hati-hati sekali. Tadinya ia memandang ringan setelah para pengeroyoknya tinggal tiga orang, akan tetapi begitu si gendut pendek itu maju, dia segera terdesak dan maklumlah dia bahwa tingkat kepandayan tai lek siau hut tidak kalah jauh olehnya. Tai lek siau hut, kematian sudah di depan mata, engkau masih banyak berlagak Imbi yang sencu masih mengejek. Hahaha, bualanmu tidak akan menolongmu Imbi yang sencu. Sayang kau tidak pernah bersepatu sehingga kalau mati, jangankan sorga, neraka pun tidak akan sudi menerima orang tak sopan bertelanjang kaki. Imbi yang sencu tertawa. Diam-diam ia mendongkol karena sekarang ia bertemu batunya. Ternyata si pendek itu pun suka tertawa dan suka berkelakar. Ia lalu menjalankan siasatnya yang ia dapatkan ketika merantau ke utara, di mana ia mempelajari ilmu bulat dari bangsa mongol. Ketika tiga batang pedang menyambar, disusul sambaran golok si gendut yang liai, ia cepat memutar tongkatnya dengan pengerahan tenaga sehingga tiga batang pedang itu terpental dan tiga orang pengeroyuknya meloncat mundur dengan kaget. Pada saat golok menyambar, Imbi yang sencu sengaja memperlambat gerakan menyelap. Akan tetapi begitu sinar golok lewat di atas pundak, ia merendahkan tubuh, menangkap pergelangan tangan lawan. Sedetik mereka bersih tegang, dan tiba-tiba tubuh yang gendut pendek dari tai lek siowu terlempar ke atas kepala Imbi yang sencu. Inilah bantingan dari gulat yang dimiliki Imbi yang sencu. Dalam adu tenaga ia mendapat kenyataan bahwa julukan tai lek tidaklah kosong, si gendut pendek itu kuat sekali. Maka ia tadi telah cepat membalikan tubuh dan melontarkan tubuh si gendut itu dengan kekuatan dari bokong dan punggungnya. Ngek, beruot, tubuh si gendut terbanting dan ketika ia mengerahkan sinkang untuk melawan bantingan, tanpa disengaja lumang belakangnya melepaskan kentut besar. Idieh, bau. Bawing yang sencu memijat hidung dengan jari tangan kiri sedangkan tangan kanannya memutar tongkat menyambut serangan perwira gemuk dan dua orang kengong. Muka tai lek siowu merah sekali. Dia tidak terluka akan tetapi telah terbanting sampai terkentut-kentut. Memang aneh sekali tai lek siowu ini, dia mempunyai semacam penyakit yang mungkin timbul karena kesalahan berlatih sinkang dahulu. Entah terlalu banyak angin di dalam perutnya yang gendut itu, ataukah karena lumang belakangnya sudah longgar, akan tetapi setiap kali ia mengerahkan tenaga sinkang sekuatnya dan hawa sakti terkumpul di perut, selalu tentu ada saja hawa yang bocor sedikit ke belakang sehingga menimbulkan suara kentut yang nyaring. Ketika menghadiri ulang tahun coa bengcu di pantai toh ai dahulu pun, dalam mengikuti pameran tenaga mengangkat benda berat, ia sudah melepas kentut pula. Sekarang, karena terbanting ia mengerahkan sinkang agar tidak terluka, ia terkentut pula. Rasa malu membuat dia marah sekali. Bagaikan seekor harimau terluka, ia menerjang maju memutar goloknya sambil memaki, im yang sengcu calon bangkai. Makanlah golokku. Hebat bukan main serangan tailek siaung hut yang marah sehingga im yang sengcu tidak berani main-main, cepat mainkan jurus-jurus pertahanan dengan ketat, menahan serangan golok dan tiga batang pedang yang bertubi-tubi itu. Sekali ini ia terdesak hebat seperti halnya Gin Simhuwasyo dan murid kepalanya. Gin Simhuwasyo mulai merasa khawatir karena murid-muridnya yang menjaga di sekitar kudil tidak ada yang tampak. Tiba-tiba ia berseru, celaka. Ia memutar tongkatnya mengirim serangan hebat kepada si Tosu yang liai, akan tetapi Tosu itu dapat mengelak dan bahkan mengirim tusukan dari samping dengan pedangnya. Kekagetan ketua kudil ini melihat api bernyala di belakang kudil membuat gerakannya kurang cepat dan ketika ia mengelak, pedang itu berkelebat ke bawah melukai pahanya. Ia terhuyung dan muridnya cepat mendesak si Tosu untuk menolong suhunya. Tiba-tiba terdengar sorak-sorai menyusul berkobarnya api, akan tetapi sorak-sorai ini segera terganti teriakan-teriakan kaget dan api pun padam. Tak lama kemudian berkelebatlah bayangan orang yang cepat dan ringan sekali, dan di situ muncul seorang laki-laki tampan yang menerjang dengan pedangnya, sekali terjang ia telah membuat si Tosu terlempar ke belakang. Kemudian laki-laki ini meloncat dan menerjang mereka yang mengepung In Yang Sengcu. Melihat laki-laki ini In Yang Sengcu tertawa dan berseru, ha ha ha, kiranya engkau benar-benar Sian, Dewa, bukannya KWI, Setan. Sumahoat atau JHW A Sian tidak menjawab, hanya menggerakkan pedangnya yang diputar cepat sekali sehingga dua orang kengow yang baru menangkis menjadi patah pedangnya dan terluka pundak dan dadanya. Siapa engkau tailek siaungut membentak? Kaget menyaksikan kehebatan gerak pedang Sumahoat. Sumahoat tidak menjawab, akan tetapi In Yang Sengcu sudah memperkenalkan, mau kenal sahabatku ini. Dialah JHW A Sian. Si Genduk terkejut sekali. Mengapa orang seperti engkau membela siau limpai? Sebagai jawaban JHW A Sian menerjang, dan si Genduk terpaksa menangkis dengan golok. Keringgak golok dan pedang bertemu dan melekat. Pada saat itulah si perwira gemuk sudah menerjang dengan pedang panjangnya, menyambar ke leher Sumahoat dari belakang. Pergilah Sumahoat membentak. Ia menggetarkan pedangnya dan mendorong sehingga tailek siau hu terhuyung ke belakang dan secepat kilat Sumahoat sudah merendahkan diri sehingga pedang perwira gemuk menyambar di atas kepalanya. Detik itu juga pedang Sumahoat meluncur dari bawah sehingga si perwira menjerit, pedangnya terlepas dan ia terjengkang roboh. Darah munkrat-munkrat keluar dari perutnya. Akan tetapi puluhan orang sudah menyerbu datang. Mereka terdiri dari belasan pemuda-pemuda dan belasan gadis-gadis yang memiliki gerakan gesit dan ringan. Mereka itu adalah anak buah atau murid-murid dari Choa Sin Chu, Bang Chu di pantai Laut Pohai. Para murid kuil Siao Lim Si yang menjaga di luar tadi telah roboh oleh mereka dan ketika mereka mulai membakar kuil, tiba-tiba muncul Sumahoat yang merobohkan lima orang yang membakar kuil dan memadamkan kebakaran, lalu datang membantu Gin Sim Hwesho dan Im Yang Seng Chu. Terjadilah pertandingan yang berat sebelah karena para penyerbu terdiri dari puluhan orang, sedangkan yang mempertahankan hanyalah Gin Sim Hwesho yang telah terluka, Im Yang Seng Chu dan Sumahoat. Murid kepala Gin Sim Hwesho juga sudah roboh. Hahaha, jai hawe asian, mari kita basmi anjing-anjing keparat ini Im Yang Seng Chu tertawa bergelak. Cepat ia mengerjakan tongkatnya merobohkan dua pengeroyok karena ingin mengejar ketinggalannya ketika melihat betapa Sumahoat sudah lebih dulu merobohkan dua orang. Gin Sim Hwesho mengeluh ketika melihat kuilnya menjadi kotor oleh darah manusia, dan karena dia sudah terluka cukup parah, ia hanya dapat menggerakkan tongkatnya untuk melindungi tubuhnya. Dari pihak penyerbu, yang memiliki kepandayan tinggi hanya Tai Lek Siawut dan Tosu yang mengaku bernama Tian Ek Chin Jin. Si perwira gemuk telah tewas oleh pedang Sumahoat, si perwira kurus telah remuk tulang kering kakinya dan dua orang Kang Ong teman mereka pun telah terluka oleh pedang Sumahoat. Biarpun kepandayan dua orang itu cukup hebat, namun si Tosu kewalahan menghadapi tongkat Im Yang Seng Chu dan Tai Lek Siawut juga terdesak hebat menghadapi pedang Sumahoat. Akan tetapi karena datang puluhan orang anak buah Choa Seng Chu, payah juga lah Im Yang Seng Chu dan Sumahoat. Gin Sim Hwesho sendiri sudah tidak dapat menyerang lawan kecuali melindungi diri sendiri. Bunyi senjata beradu bertubi-tubi nyaring dan terdengar Gin Sim Hwesho mengeluh panjang, tubuhnya terhuyung dan roboh ke belakang ketika kembali bahu kanannya terluka oleh sabetan pedang. Dia sudah terluka dan tenaganya makin berkurang, sedangkan para pengeroyoknya yang masih muda-muda itu terlampau banyak. Biarpun ia roboh terjengkang dan rebah sambil memutar tongkatnya, namun keadaannya terancam bahaya maut oleh serangan senjata pedang yang amat banyak, yang bagaikan hujan menimpa dirinya. Terang-terang pedang-pedang yang menyerang tubuh ketua kuil ini terpental, bahkan dua orang pengeroyok roboh terguling ketika Sumahoat meloncat datang, meninggalkan para pengeroyoknya untuk menolong Gin Sim Hwesho. Hwesho itu kini sempat bangun kembali. Darah mengucur dari bahu dan pahanya, namun ia sudah dapat memasang kuda-kuda dan melintangkan tongkatnya. Sumahoat kini kembali di ketung dan pundaknya kena ujung pedang seorang pengeroyok, bajunya robek dan kulitnya ikut robek sehingga darahnya mulai mengucur keluar. Namun bagaikan seekor naga mengamuk, ia masih terus memutar pedangnya menyambut datangnya serangan Tai Lek Siaulhut dan para murid Choa Beng Cu. Keadaan Im Yang Seng Cu juga tidak lebih baik. Biarpun masih tertawa-tawa, namun ia sudah terluka pula. Dada kanannya tertusuk pedang, dan untunglah bahwa ia sempat mengerahkan Sinkang sambil membanting diri sehingga hanya kulit dan daging dada saja yang robek berdarah. Dia pun mengamuk hebat, bahkan terdengar dia bernyanyi nyaring. Malang melintang di dunia Keng Hwesho menentang kejahatan mengabdi kebenaran tongkat di tangan haus darah dan nyawa. Dua para penjahatan karamurka biarpun tewas dalam membela kebenaran dengan senjata tongkat tetap di tangan apalagi yang membuat penasaran. Beres. Proog kembali dua orang pengeril keroboh oleh tongkat di tangan Im Yang Seng Cu. Akan tetapi pada saat itu, pedang si Tosu yang lihai telah berhasil membacok ke arah leharnya. Im Yang Seng Cu cepat membuang diri ke belakang, namun sinar pedang menyusul dan darah munkrat keluar dari pundak kanan Im Yang Seng Cu, sebagian daging bahu kanannya robek. Ia terhuyung dan memutar tongkatnya sehingga terdengar suara nyaring ketika tongkatnya berhasil menangkis banyak senjata lawan. Sumah Hoat mengeluarkan teriakan keras dan pedangnya berubah menjadi gulungan sinar menyilaukan matel, tertimpa api penerangan, membuat Tai Lek Siaung Hut dan teman-temannya mundur. Kesempatan itu dipergunakan Sumah Hoat untuk loncat menjauh, menyambar tubuh Im Yang Seng Cu yang kemudian dibawa ke tempat di mana Gin Sim Hwesyo masih mempertahankan diri. Kalian berdua mempertahankan di belakangku kata Sumah Hoat. Mulailah terjadi pengepungan yang ketat terhadap tiga orang itu. Gin Sim Hwesyo sudah terluka parah, juga Im Yang Seng Cu sudah terluka berat, dan hanya Sumah Hoat seorang yang masih mampu mengirim serangan balasan karena dua orang temannya hanya mampu mempertahankan diri saja. Bukan main kagum hati Gin Sim Hwesyo dan Im Yang Seng Cu menyaksikan sepak terjang Sumah Hoat. Biarpun pundaknya sudah berdarah, pemuda tampan itu mengamuk terus, melindungi kedua orang yang terluka sambil balas menerjang dengan sambaran pedangnya yang amat luar biasa sehingga sedikit saja ada pengeroyok lengah tentu menjadi korban. Im Yang Seng Cu kagum dan juga gembira menyaksikan teman barunya itu. Dia sendiri bersama Gin Sim Hwesyo hanya mampu melindungi diri, dan dia pun maklum bahwa kalau tidak ada Sumah Hoat tentu niat buruk anak buah Choa Sin Cu membasmi para Hwesyo-siau limpait dan membakar kuil akan terlaksana, bahkan ditambah dengan pengorbanan dirinya sendiri. Saking gembiranya menyaksikan sepak terjang Sumah Hoat, ia memutar tongkat sambil bernyanyi. Dia dikatakan pemetik bunga perbuatannya bergelimang darah menghitam kini dia mati-matian membela kebenaran dengan taruhan nyawa penuh rela hitam atau putih kah dia? Dia disebut berbudi seperti dewa tapi betapa banyak air mat teruntuh dari darah-darah menangis dengan hati merana setan atau dewa kah dia? Sumah Hoat tidak dapat memperhatikan nyanyian ini, hanya diam-diam ia pun kagum sekali akan sikap Im Yang Seng Cu yang dalam himpitan bahaya maut masih sempat bernyanyi-nyanyi. Betapa gagah perkasanya si kaki telanjang itu. Sumah Hoat memusatkan perhatiannya di ujung pedang dan amukannya membuat gentar Tai Lek Siowhut, Tian Ek Chin Jing dan anak buah mereka. Malam sudah hampir terganti pagi dan mulailah para penyerbu merasa khawatir. Kalau sampai pagi mereka belum berhasil sehingga kelihatan oleh penduduk, tentu rahasia mereka akan pecah dan semua usaha itu akan sia-sia belaka. Maka Tai Lek Siowhut lalu memberi aba-aba rahasia. Semua anak buahnya mulai mengumpulkan teman-teman yang tewas atau terluka, kemudian serentak mereka lari meninggalkan tempat itu membawa para korban pihak mereka. Engkau ikut dengan ku tiba-tiba Sumah Hoat berseru. Tubuhnya berkelebat ke depan dan ia sudah menyambar pinggang seorang di antara gadis-gadis penyerbu yang sejak tadi memang sudah diincarnya, bahkan ketika mengamuk tadi ia berlaku hati-hati agar jangan melukai gadis berpakaian hijau ini. Gadis itu menjerit, meronta dan menggerakkan pedangnya membacok, akan tetapi sekali mengetuk pergelangan gadis itu, pedangnya terbang dan dilain saat tubuhnya sudah ditotok dan dikempit lengan kiri Sumah Hoat. Gadis yang cantik itu tak dapat bergerak lagi. Kemudian, tanpa menoleh lagi Sumah Hoat meloncat berkelebat dan pergi dari situ tanpa pamit. Eh, nanti dulu In Yang Sencu berseru. Tai hiap, harap tunggu dulu, Pin Cheng hendak menyampaikan terima kasih. Gin Sim Hwesio juga berteriak, akan tetapi Sumah Hoat tidak peduli dan sama sekali tidak menengok atau menjawab. In Yang Sencu tertawa dan berkata kepada Gin Sim Hwesio, itulah seorang pendekar besar yang rusak hatinya oleh Asmara. Hahaha, dia terkenal di dunia Kang O sebagai Jai Hw Asian, akan tetapi siapa kira malam ini dia membelas yau limpai mati-matian. Lo Suhu selamat berpisah In Yang Sencu juga berkelebat pergi mengejar bayangan Sumah Hoat yang sudah lenyap di telan keremangan pagi. Omi Tohot Gin Sim Hwesio merangkap kedua tangan seperti berdoa. Diam-diam ia harus mengakui bahwa keselamatannya dan keselamatan kudilnya, juga agaknya keselamatan siau limpai sehingga tidak terseret dalam pertentangan adalah jasa pertolongan orang muda yang di dunia Kang O disohorkan sebagai seorang penjahat cabul yang dikutuk semua orang. In Yang Sencu melakukan pengejaran. Kekecewaan. Begitu bertemu dengan Sumah Hoat, ia merasa tertarik, merasa suka dan kagum. Ia tahu bahwa di dasar hatinya Sumah Hoat memiliki watak pendekar yang besar dan mengagumkan. Akan tetapi sayang seribu kali sayang watak yang baik itu dikotori oleh kesukaan lain yang dianggap terkutuk di seluruh dunia, yaitu suka mengganggu wanita. Bahkan perbuatannya semalam yang amat mengagumkan, kegagahan serta keberanian disertai tekat untuk membela kebenaran dengan taruhan nyawa tanpa ditawar-tawar lagi, pada akhirnya dicemarkan oleh perbuatannya yang amat tercela, yaitu menculik seorang di antara para penyerbu yang masih muda dan cantik. Penculikan yang jelas diketahui apa maksudnya. Padahal di waktu mengamuk tadi, demi membela kebenaran untuk membersihkan nama Xiao Lim Pai, dia sudah terancam bahaya maut. Kalau dikehendaki, Jai Hwe Asean yang sudah terluka itu masih sempat melarikan diri. Akan tetapi dia sama sekali tidak mau menyelamatkan diri, tidak mau meninggalkan Ginsim Hwesho dan Im Yang Sengcu yang terluka parah, bahkan melindungi mereka dan mengamuk dengan nekat. Jai Hwe Asean, bagaimana aku akan dapat menyadarkanmu dari kebiasaan buruk itu Im Yang Sengcu berlari terus dan baru setelah matahari naik tinggi ia menemukan jejak Jai Hwe Asean yang membawa lari korbannya ke dalam sebuah hutan di luar kota Lokiu. Im Yang Sengcu mencari-cari di dalam hutan. Akhirnya ia mendengar suara-suara dari balik rumpun, dan taulah ia bahwa Jai Hwe Asean bersama korbannya berada di balik rumpun itu, di atas tanah yang ditelami rumpu tebal hijau seperti permadani. Dia menyelingap mendekati, siap untuk menolong gadis yang menjadi korban itu. Betapapun kagumnya terhadap Jai Hwe Asean, di sini terdapat seorang wanita yang perlu ditolong. Dan ga akan melawan Jai Hwe Asean, demi kebenaran, kalau perlu berkorban nyawa. Memang tidak salah bahwa gadis itu adalah seorang di antara para penyerbu kuil semalam, seorang anak buah Choa Sengcu. Akan tetapi persoalannya sekarang lain. Gadis itu kini menjadi seorang wanita yang terancam kehormatannya oleh seorang penjahat cabul tukang memperkosa, bukan oleh seorang pendekar yang semalam mempertaruhkan nyawanya untuk membela kebenaran. Ia menduga bahwa tentu akan mendengar gadis itu menangis seperti biasa kalau seorang Jai Hwe Asean, penjahat pemerkosa, menerkam korbannya, dan mendengar suara Jai Hwe Asean membujuk rayu atau mengancam. Akan tetapi muka Im yang Sengcu menjadi merah sekali, bahkan matanya terbelalak ketika ia mendengar suara gadis itu penuh kemanjaan penuh rayuan. Koko, aku, aku cinta padamu. Betapa gagah perkasa engkau, betapa tampan dan mesra. Koko, aku rela menjadi milikmu selamanya, aku cinta padamu. Dan terdengarlah jawaban Jai Hwe Asean, suaranya mengandung kegetiran, aku tidak percaya akan cinta. Perempuan yang cantik rupanya belum tentu cantik hatinya. Yang ada ini hanya nafsu. Nafsu birahi. Dan aku, tiba-tiba suara itu terhenti kemudian disusul bentakan. Im yang Sengcu. Aku suka bersahabat denganmu karena aku kagum padamu. Akan tetapi kalau kau mencampuri urusan pribadiku, aku akan melupakan kekagumanku dan terpaksa engkau akan kuanggap penghalang. Pergilah, atau seorang di antara kita akan mati. Im yang Sengcu menarik napas panjang, merasa malu karena benar-benar keterlaluan baginya untuk mengintai dua orang yang sedang berkasih mesra, sama sekali tidak ada tanda-tanda perkosaan. Kedua telinganya sendiri jelas mendengar pernyataan cinta gadis itu kepada Jai Hwe Asian. Betapa mungkin ini? Dia menggeleng-geleng kepala dan berkata, Jai Hwe Asian, aku hanya ingin melihat apakah engkau sadar bahwa perbuatanmu itu menyeleweng daripada kebenaran. Im yang Sengcu, perbuatan yang menyangkut urusan pribadiku tidak ada sangkut pautnya dengan siapapun juga, dan sama sekali engkau tidak berhak mencampurinya. Pilihlah sekarang, engkau mau pergi atau aku terpaksa menggunakan kekerasan. Im yang Sengcu menghela napas. Apa yang akan dia lakukan? Dia tidak takut menghadapi Jai Hwe Asian, sungguh pun dia maklum bahwa orang itu lihai sekali, apalagi sekarang dia sudah terluka cukup parah. Andai kata dia mendengar gadis itu menangis dan minta tolong, jangankan baru orang selihai Jai Hwe Asian, biar sepuluh kali lebih lihai, dia tidak akan mundur selangkah pun dalam membela wanita yang tertindas dan terhina. Akan tetapi wanita yang suaranya manja dan merayu itu mana membutuhkan pertolongannya? Bahkan, kalau ia mencampuri, bukan hanya Jai Hwe Asian yang tidak senang hatinya, jelas bahwa wanita itu pun akan membecinya. Jadi siapa yang ditolongnya dan untuk apa ia mencampuri urusan ini? Ia menggerakkan pun tak lalu pergi dari tempat itu.